Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa di sisa masa jabatan yang kurang dari 4 bulan, Gubernur DKI Jakarta. Jarad Saiful Hidayat merombak sejumlah pejabat di Pemprov DKI Jakarta. Pelantikannya pun digelar hari ini. Untuk mengetahui informasi tersebut, kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto. Kita langsung bergabung bersama dengan Tezar. Tezar, bagaimana jalannya pelantikan hari ini di Pemprov DKI Jakarta? Berapa total yang dilantik? Ya, ya sih, memang ini merupakan pertama kalinya di masa kelimpian Jarad Saiful Hidayat yang sudah dilantik sebagai reporter Dependitif DKI Jakarta yang melakukan sejumlah rotasi dan juga penyegaran di tubuh pimpinan tinggi pertama hingga eselon 3 dan juga eselon 4 di lingkungan pejabat Pemprov DKI Jakarta. Ya, memang total yang kami perhatikan saat pelantikan tadi sudah dimulai sekitar pukul 9, ada 18 orang pejabat pimpinan tinggi pertama yang terkena rotasi. Dan juga ada 200-an pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang juga terkena rotasi. Beberapa diantaranya adalah untuk pejabat tinggi, pejabat pimpinan tinggi maksud kami adalah jabatan wali kota administrasi Jakarta Utara dan juga bupati-kawupaten administrasi Kepulauan Seribu. Dari yang sebelumnya untuk wali kota Jakarta Utara yang dibimpin oleh Wahyu Haryadi, saat ini diisi oleh Husein Murad. Husein Murad ini dulunya merupakan ketua BPB DKI Jakarta. Sementara untuk Wahyu Haryadi saat ini menjabat di pos barunya, yaitu Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Jakarta. Sementara untuk Bupati Kabupaten Seribu yang sebelumnya diisi oleh Budi Utomo sejak 2015 lalu, saat ini diisi oleh Irmansyah. Irmansyah ini merupakan Wakil Wali Kota Jakarta Selatan sebelumnya. Dan Budi Utomo sendiri ini bergeser posisinya ke Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah. Memang selain dari nama-nama tersebut juga ada 18 posisi lainnya untuk pimpinan tinggi peratama, dari mulai beberapa Kepala Dinas, seperti Kepala Dinas Pariwisata dan juga Perpustakaan, hingga Kepala Biro, Wakil Wali Kota, dan juga Asisten Deputi, hingga Sekretaris Kota Administrasi. Dan memang jika kita bandingkan dengan pada masa pemerintahan yang sebelumnya, yang dijabat oleh Basuki Cahaya Purnama, memang pada saat Basuki Cahaya Purnama menjabat sendiri, sebuah rotasi adalah rahasia, bahkan orang-orangnya sendiri tidak akan tahu bahwa ia dirotasi sampai pada hari tersebut. Sementara untuk pada masa pemerintahan Jarod Sayapul Hidayat, ini memang rotasi yang dilakukan saat ini namanya sudah beredar beberapa hari lalu, karena memang untuk pemerintah sendiri berkoordinasi kepada DPRD untuk jabatan-jabatan seperti misalnya jabatan Wali Kota dan juga jabatan Bupati. Sehingga kemudian kalau menurut dari DPRD DKI Jakarta, memang sebelumnya, sebelum Basuki Cahaya Purnama, ini merupakan tradisi yang sudah ada dan sempat hilang pada masa Basuki dan juga saat ini dikembalikan oleh Jarod Sayapul Hidayat. Sehingga memang kalau kita lihat, nama-namanya sudah ada sejak kemarin untuk siapa saja pejabat tinggi yang mengalami rotasi.